Saudara warga di Kabupaten Blitar menanami jalan rusak sepanjang 8 km dengan pohon pisang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan setelah jalan antar kecamatan itu tak kunjung diperbaiki. Pulauan warga di desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar ini menanami jalan di desanya dengan pohon pisang. Langkah ini dilakukan setelah warga kecewa karena jalan rusak di desanya tak kunjung diperbaiki. Menurut warga panjang jalan yang rusak ini mencapai 8 km. Kondisi jalan yang berlubang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Selain itu debu jalan rusak juga masuk ke rumah warga. Akibatnya banyak warga yang mengeluhkan terjadi gangguan pernafasan seperti batuk hingga sesak nafas. Aksi ini yang dilakukan warga, kalau dulu sudah ada perjanjian di Pendopo bahwasannya di masing-masing desa. Ngembul rejakan, ngembul rejoso di janjaini kolomik 10 ton. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Ini dampaknya apa Pak ini? Jalan rusak apa ya? Jalan rusak terus berdebu. Panjang jalan rusaknya berapa sih Pak? 7 km? 8 km kira-kira Pak. Rusaknya jalan warga ini terjadi setelah desa tersebut banyak dilewati truk bermuatan tebu. Sehingga jalan desa menjadi berlubang serta berdebu. Warga pun kini berharap pemerintah Kabupaten Blitar segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.